Intro Kada Allah ratakat Satu musibah bencana Bukan karena perbuatan saudara kita saja Berdampak kepada anda yang rajin sholat Jauh dari syirik Kena juga Loh kok bisa Ternyata nabi sudah berwasiat Sebagaimana hadith Abi Bakar As-Siddiq Hadith Riwayat Abi Daud Nabi sudah bersabda Ya Tidaklah ada satu kaum yang berbuat maksiat Sedangkan yang lainnya Diam Tidak menegakkan Amar ma'ruf Rahyu anil mungkar Saudaraku Jangan lakukan ini syirik Saudaraku Jangan berzina Saudaraku Jangan murtad Saudaraku Jangan lakukan amalan-amalan Seperti perjudian Sabung ayam Wahai saudaraku Salat di masjid bagi kaum laki-laki Wahai saudaraku Belajarlah anda menuntut ilmu Karena ilmu itu sumber Di antara sumber-sumber keselamatan kita Menghilangkan kebodohan diri kita Dari perbuatan syirik Dan semua wujud maksiat Nah Akhirnya Apa Gara-gara mungkin kita kurang semangat untuk ngingetin mereka Maksiat merajalela Kesyirikan merajalela Apa kata Nabi SAW Allah akan ratakan semua Dengan Apa Murka Allah Murka Allah gak pilih-pilih Diratakan Padahal disini kampung sini Orangnya soleh-soleh Salat-salat Jauh dari maksiat Tapi karena ada kampung sebelah Atau mungkin ada orang sebelah golongan Yang mereka berbuat maksiat Imbasnya ternyata Diratakan sama Allah Kalau anda kena imbasnya Berarti apa Anda Ingin dimaukan oleh Allah Untuk dibersihkan Dosa-dosa kita Semua Nah Kalau mereka yang berbuat demikian Mereka Disiksa oleh Allah SWT Kalau mereka termasuk orang yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya Kalau orang-orang yang beriman Itu bukan siksaan Tapi apa Hanya sebagai imbas Dan anda dibangkitkan dalam keadaan sedikit dosa Itu baiknya Allah SWT Jangan pernah buruk sangka kepada Allah SWT Nabi sudah mengingatkan Senantiasa Allah akan berikan cobaan kepada anda semua Muslimnya Muslimahnya Mu'minahnya Mu'minnya Senantiasa terus dikasih cobaan terus Setelah gempa bumi Ada cobaan lain lagi Ada cobaan lain lagi Itulah untuk apa Cobaan orang mu'min Mu'minah Pada apa Hartanya Dirinya Jiwanya Sampai kapan kita dikasih cobaan sama Allah Sampai kita menghadap Allah Tanpa dosa Ya Allah Baik sangka selalu Sama Allah SWT Ini semua untuk menghapus dosa anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya